Intro Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Mari sebelum mengawali aktivitas kita hari ini Pedukan hati kita melalui renungan pagi hari ini Yang diambil dari 1 Thessalonica 5 Ayat ke 8 sampai dengan 11 Dengan judul renungan kita Berjaga-jaga senantiasa Arti kata berjaga-berjaga adalah Suatu tindakan untuk bersiap sedia Berwas-was, berhati-hati Contoh umum misalnya Pada waktu zaman dahulu kala Jika seorang raja hendak menikahkan anaknya Orang harus berjaga-jaga selama 40 malam lamanya Atau contoh lain misalnya Berjaga-jaga atau bersiap sedia Jikalau kita masih sekolah Di saat kita akan menghadapi ujian yang sudah dekat Melalui tulisan Rasul Paulus Di dalam bacaan 1 Thessalonica 5 Ayat ke 8 sampai dengan ke 11 Demikian firman Tuhan Tetapi kita adalah orang-orang siang Baiklah kita sadar Bebaju sirahkan iman dan kasih Dan berketopongan pengharapan keselamatan Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita Yang sudah mati untuk kita Supaya entah kita berjaga-jaga Entah kita tidur Kita hidup bersama-sama dengan Dia Karena itu nasehatilah seorang akan yang lain Dan saling membangunlah kamu Seperti yang memang kamu lakukan Penjelasan berjaga-jaga dalam bacaan ini adalah Mendidik, mengajar, menasehati kita Karena kita adalah orang-orang siang yang beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Supaya kita berjaga-jaga Saling menasehati dan saling membangun Ada pun beberapa inti dari bacaan ini adalah Yang pertama, kita adalah orang-orang siang Artinya, kita adalah orang-orang yang suka bekerja Orang terang yang takut akan Tuhan Hendaknya selalu sadar dan waspada Sebagai orang yang dipilih yang dikasihi Allah Berjaga-jaga terhadap serangan godaan iblis Atau terhadap perkara-perkara dunia Yang bisa menyerumuskan kita ke dalam dosa Dengan berbaju sirak iman dan kasih Sebagai pegangan kita dari serangan musuh Serta berketopong pengharapan keselamatan Yaitu firman Allah sebagai senjata rohani kita Dimana saja dan kapan saja Yang kedua, kita sebagai orang berdosa yang sudah percaya Dan mengaku Yesus Kristus sebagai Mesias dan Juru Selamat kita Maka kita tidak lagi ditimpa murka Tetapi kita beroleh keselamatan yang kekal Dan yang ketiga Oleh karena karya penegusan Yesus Kristus Bagi kita orang berdosa itulah Maka kita harus berjaga-jaga Apapun keadaan kita Berjaga-jaga bisa kita lakukan Melalui berdoa, pembacaan firman Tuhan Memuji, menyembah, dan melayani Tuhan Kita pun juga diingatkan Untuk saling menasehati, saling menegur, saling mengingatkan Supaya kita bisa saling menolong, saling mendukung Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita Bagaimanakah dengan kita? Berbahagialah kita jika kita sudah melakukan ketiga hal tersebut Berbahagialah kita jika kita sudah berjaga-jaga senantiasa Dengan berbaju sirahkan iman dan kasih Berketopong keselamatan yaitu firman Tuhan Dengan saling menasehati, saling membangun melalui doa, ibadah, ucapan syukur, dan melayani Tuhan Karena dia Yesus Kristus yang layak dan yang telah menyediakan keselamatan getal bagi kita Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Terpujilah Tuhan Haleluya Amin